Assalamualaikum semuanya Balik lagi bersama channel saya Channel Sekedar Tau Bahasa Indonesia memang jadi bahasa nasional orang Indonesia Walaupun hanya sebagai satu-satunya bahasa nasional di negara Indonesia Tapi nyatanya ketertarikan orang lain pada bahasa Indonesia itu sangat besar Bahkan 4 negara dunia ini ternyata juga pakai bahasa Indonesia loh Yang pertama, Malaysia Sudah bukan rahasia lagi kalau bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang mirip banget Jangan heran, karena masyarakat Malaysia dan Indonesia sama-sama menggunakan bahasa Melayu modern Untuk berbicara sehari-hari Secara lebih jelasnya, bahasa Indonesia sendiri terbentuk dari perpaduan antara bahasa Melayu dan Belanda Sedangkan bahasa Melayu yang digunakan orang Malaysia adalah perpaduan antara bahasa Melayu dan Inggris Yang kedua, Brunei Kalau kita teliti, sebenarnya orang Brunei Darussalam juga menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia dalam percakapan sehari-hari Penduduk Brunei Darussalam sendiri biasanya ngomong dengan bahasa Melayu standar atau Melayu Brunei Karena ada kesamaan bahasa dengan Melayu Enggak mengherankan juga kalau ada beberapa kata-kata dari orang Brunei bisa kita mengerti Yang ketiga, Filipina Walaupun terletak agak berjauhan dari Indonesia dan menggunakan bahasa nasional Tagalog Tapi nyatanya orang Filipina juga punya bahasa yang mirip banget dengan bahasa Indonesia Ada alasannya kenapa bahasa Tagalog ternyata bisa mirip bahasa Indonesia Pada abad ke-15, orang Filipina menggunakan bahasa Melayu untuk berbicara dengan kerajaan di Brunei, Malaysia, dan Indonesia Bahasa Melayu sendiri digunakan orang Filipina untuk berdagang dan bertahan hidup dari serangan kolonial Spanyol Jadi, jangan heran kalau bahasa Tagalog punya campuran bahasa Melayu Namun walaupun ada kesamaan, tapi enggak membuat orang Indonesia dan orang Filipina sama-sama mengerti bahasa atau satu sama lain Yang keempat, Australia Tahukah kamu kalau banyak banget orang Australia yang ternyata belajar bahasa Indonesia Bahkan, bahasa Indonesia jadi salah satu dari tiga bahasa Asia utama yang harus dipelajari oleh orang Australia Alasan orang Australia mau belajar bahasa Indonesia adalah karena Indonesia termasuk negara yang paling bersahabat dengannya Setiap tahun, ada banyak banget masyarakat Indonesia yang berwisata atau belajar di Australia Uniknya, di beberapa universitas Australia ternyata ada jurusan bahasa Indonesia Jadi, jangan heran kalau orang Australia ada beberapa yang bisa bercakap-cakap sedikit dengan kita Itulah 4 negara dunia yang memakai bahasa Indonesia Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa like, share, dan komen